Halo semua bakers mari kita membuat pangsit kuah hari ini pertama kita akan membuat kulit pangsit kita dulu ya siapkan 250 gram tepung kemudian tepung tapioca garam kaldu bubuk 5 minyak goreng kemudian air hangat setelah itu kita campur menjadi satu kita ratakan dan kita gumpalkan adonan kita agar menjadi satu setelah itu kita giling setelah ini kita akan giling menggunakan panipis mie ya jadi kita pastikan tebal adonan cukup untuk melalui beginikan jangan lupa selalu taburi tepung tapioca setiap mau digiling atau seperlunya biar dia tidak lengket cukup digiling hingga adonan ini menjadi halus halus kurang lebih seperti ini ya smart bakers setelah itu kita diamkan selama 30 menit baru kita lanjutkan selanjutnya kita siapkan isian ayam kita terlebih dahulu kita campur ayam cincang udang cincang bawang putih bawang bayi telur tepung tapioca garam merica haldu bubuk dan gula pasir minyak becen dan terakhir filma minyak goreng kita campur semua adonan ayam ini menjadi satu hingga tercampur rata selanjutnya kita siapkan kuat pangsit juga kita panaskan lebih lima minyak goreng untuk menumis bawang putih dan bawang bayi kita tumis hingga setengah layu ya setelah itu kita masukkan kaldu dan kita bumbui secukupnya dengan garam merica gula dan kaldu bubuk kita masak dengan api sedang sampai sesekali diaduk hingga kuat kita mendidih selanjutnya kita kembali ke adonan kulit pangsit kita kita giling kembali semudah halus kemudian sisi sisinya kita rapikan jadi saat menggiling nanti agar dia tidak terlalu lebar dan adonan kita bagi menjadi dua agar udah dikerjakan sampai seperti sebelumnya selama penggilingan sesekali ditabur dengan tepung tapioca dan untuk proses penggilingan ukuran diturunkan bertahap satu ukuran demi satu ukuran agar hasil tipisnya dapat maksimal dan kulit kita tidak asropik nah setelah ketebalannya sudah tercapai kita hari ini buat dengan ketebalan kurang lebih setengah mili giling seperti ini ya udah halus setelah itu kita taburi kembali dengan tepung tapioca selanjutnya kita rapikan sisinya dan kita potong membentuk kotak ukuran menyesuaikan dari lebih lebar kulit kita buat kali ini aku membuat kurang lebih ukuran 11 kali 11 cm kalau udah siap kita kumpulkan jadi satu kulit isian dan siapkan air untuk perkat kita ambil kulit dan beri sedikit adonan di tengah isiannya memberi isian banyak atau sedikitnya akan berpengaruh dengan proses masak jadi semakin banyak proses masak akan semakin lama dan untuk perkat oles di sisi-sisinya kemudian kita lipat segitiga dan kita rekatkan sisi kiri dan sisi kanannya seperti ini cukup mudah kan lanjutkan hingga semua adonan sudah terbungkus setelah semua pangsit siap kita siapkan air yang mendidih kemudian kita repus pangsit kita selama kurang lebih 5-7 menit hingga pangsit kita sudah sudah matang aduk sesekali dan sudah matang tiriskan setelah semua siap kita siapkan mangkuk kita tata pangsit kita terlebih dahulu di bagian bawah porsi menyesuaikannya jadi sesuai senar aja setelah itu kita siram dengan kuah panas sirap ini hingga kurang lebih dia merendam tiga perempat atau merendam seluruhnya beri bawang goreng dan bawang daun dan sedikit minyak pecen sudah jadi deh selamat kita coba smart backers